Nah oke teman-teman inilah hasilnya daripada pembersihan velg dan ban dengan menggunakan cairan HF Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berkah dan barokah buat kita semuanya Semoga teman-teman sahabat semuanya yang ada disana sentiasa sehat, seria, bahagia dan sentiasa dilimpahkan berkah barokahnya buat teman-teman semuanya Dan pada video kali ini Kang Yati akan berbagi sedikit tips Wah tips teman-teman ya enggak lah ya berbagi pengalaman tentang bagaimana kita akan membersihkan pelg mobil kita yang disitu Dimana reketi wis ngetel, lecer ini wang Jowo ya Kerak-keraknya wis kandel, blonggotnya wis kandel Seperti mobil yang ada di depan saya kali ini ya teman-teman ya bisa lihat Nah ini teman-teman ya kalau kita perhatikan kita plototin gitu kan Ini di pinggir-pinggir celah-celahnya ini udah begitu tebal sekali blonggotnya ya teman-teman ya Dan ini sangat-sangat tidak nyaman bila saat kita pandang gitu ya Jadi pada video kali ini teman-teman Kang Yati akan berbagi bagaimana caranya membersihkan kerak-kerak blonggot yang ada di velg kita Jadi nanti velg kita akan glowing kembali seperti baru teman-teman ya Dan disini alat yang kita butuhkan yang kita perlukan yang akan kita gunakan selang air teman-teman ya Disini udah saya siapkan selang airnya dan ada sedikit turahan ataupun sisa-sisa sairan ini Tidak apa-apa yang paling penting nanti hasil akhirnya Kita akan mendapatkan hasil seperti mana yang kita harapkan oke teman-teman ya Jadi langsung aja kita praktekan Kalau bahasa kerennya apa ya teman-teman ya Saya itu lupa-lupa ingatlah kita eksukasi apa-apa itu ya Pokoknya ya kayak gitu lah bahasanya ya teman-teman ya Biasa ini wong deso ini bahasanya campur-campur teman-teman ya Yang paling penting hasil akhirnya nanti velg kita akan glowing seperti cewek umur 18 tahun ya Oke langsung aja Oke teman-teman kita mulai dari titik yang kecil dulu ya teman-teman ya Saya menggunakan kuas ini Kuas apa ini namanya kuas rukis Nah ini yang di apa namanya Yang di celah-celah kecil ini Nah ini baru kita sekali aja sapu teman-teman ya Aduh udah mulai putih itu nah Kelihatan ya teman-teman ya Ini kameranya saya nggak akan pindah ya Biarkan disitu aja nanti Nanti dalam video ini teman-teman insya Allah kita nggak akan edit edit Ataupun nggak akan potong ya sopoh enak yang ngono kuwi Ngedi bunyura iso ya Intinya pokoknya teman-teman kami ingin berbagi pada teman-teman yang memiliki mobil kendaraan Yang apa namanya ya Yang memiliki kotoran tingkat tinggi Nah teman-teman perhatikan ya ini udah mulai yang celah-celahnya ini Sudah mulai bersih yang ini juga ya celah-celahnya ini Sudah itu nanti disiram ya teman-teman ya Jangan biarkan terlalu lama teman-teman ya Jadi sedikit-sedikit kita siram Nanti Kalau lama-lama kita nggak siram nanti Ininya catnya nanti ini Catnya nanti sedikit rusak Ya karena cairan yang digunakan ini adalah cairan yang sangat apa namanya keras teman-teman Dan saat teman-teman menggunakan cairan ini juga Teman-teman pastikan demi keselamatan masyarakat Indonesia Tentunya ya teman-teman ya Teman-teman menggunakan masker Agar apa lebih selamat dibandingkan tidak menggunakan masker Nah ini Nah Bosokan kita aja teman-teman Karena ini tempatnya agak repot ya teman-teman ya Jadi sulit ya Tapi nggak apa-apa Nyantai aja pelan-pelan Yang penting kokoknya hasilnya itu Seperti yang kita harapkan Nah ini kan bersihkan Nah besok-besok ini Terus Tentanya hilang ya Belonggot ya Belonggot ini Saya rasa ini umurnya ini sudah berapa tahun ya Saya rasa sudah sekitar Kalau mobil ini tahun 2014 Belas lima olas Lembelas Pitulas Wadulas Songolas Rompulo Selikur Wah 8 tahun teman-teman ya Belonggot ini ya Teman-teman ya Jadi ya wajar Maaf teman-teman Sutradaranya batuk ini Sudah mulai glowing ini Tidak sedikit lagi Oke teman-teman yang sekarang Bagian tengah ini hitam kali ini Hitam sekali ini bagian tengah Teman-teman juga bisa Kalau enggak ada kuas lukis ya Apa-apa aja Bisa kita gunakan Mungkin sikat gigi Yang sudah enggak terpakai Itu teman-teman bisa gunakan juga Nah Sudah mulai glowing nih Nah ini juga sedikit lagi Mas bro Minta tolong mas bro Nah ini ya Ini kalau disikat gigi Ini akan lebih bersih lagi nih Lebih bersih lagi nih Nah tulisan nisanya Ini akhirnya terlihat Sikat gigi itu tolong Di itu samping tuh Nah ini teman-teman ya Ini udah mulai bersih nih Apalagi Apalagi kalau pakai sikat gigi Ini lagi nih Nah ini saya menggunakan sikat gigi Ini bisa Sikat gigi lebih Ini lebih bersih lagi Cuma usahakan pakai ini Teman-teman ya Pakai sarung tangan Kalau tidak pakai sarung tangan Kalau terkena Sairian ini ya Harus cepat-cepat dicuci lah Tangannya Ya Jangan nyuci tangan Hanya sesaat Pas Makan aja ya Teman-teman ya Tidak lah Oke Ini teman-teman ya Udah mulai Oke Cerah-cerahnya udah bersih Nah yang tengah udah bersih Yang sekarang Masuk ke ini Teman-teman Bagian cerah-cerah yang sini Perhatikan terus teman-teman Ya pantengin Pantengin terus ya Bersih nih teman-teman Saya sendiri pun Makanya saya merasa rugi Kalau ini saya Berita baik ini Saya gak informasikan Kepada teman-teman ini Nah Coba lihat ya Allah Kerak yang begitu sulit Saat kita cuci Hilang sesaat nih teman-teman Ini teman-teman Ini buat para Penjual mobil Ini kayaknya cocok ini ya Saat mobil mau dijual Itu diginiin gitu Akan lebih Bagus ini ya Lebih apa itu Bahasa Kurang Kota itu efisien Nah ya Popok ya Ini teman-teman Oke Kita siram Teman-teman Udah Nah kan Light blowing Oke Yang dicelah-celahnya ini Teman-teman Nah ini bagian-bagian Yang agak sulit ini Nah ini bagian-bagian yang agak sulit Karena bagian agak sulit Teman-teman ya Saya menggunakan kuas besar Ini biar cepat Nah ini saya menggunakan kuas besar Nah ini aja Oh baunya ini luar biasa teman-teman ini Ya yang namanya racun ini ya Kimia 100% Kimia Nah Perhatikan terus teman-teman Pantengi videonya Teman-teman Ya jangan di sekit-sekit Ini luar biasa sekali teman-teman Hasilnya Benar-benar luar biasa lah Saya aja ini Kaget ini Ternyata cairan HF Yang biasanya untuk kita Nyuci jamun Kotoran-kotoran Itu yang bisa kita buat kuci ini teman-teman Oh Kan teman-teman suanya kan Nah lihat Oke Kita lagi Sekali lagi Lihat snowing teman-teman Hmm Oke 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 Ini apalagi kalau Meleknya ini kita buka teman-teman ya Di bagian dalam itu Waduh Akan tapi lebih Bersih lagi nih teman-teman Oke sudah ya teman-teman ya Gitu aja ya Nah Sudah Nah teman-teman Perhatikan Teman-teman Perhatikan Langsung bersih nih teman-teman Langsung bersih teman-teman Ini ada sedikit lagi nih teman-teman Ini yang bagian sini nih yang selalunya Agak membandel ini teman-teman ya Kalau di iklan-iklan itu ya Jangan Kera-kera yang membandel ini Sudah Oke teman-teman Sekarang teman-teman Perhatikan ya Kameranya saya dekatkan ya teman-teman ya Nah itu teman-teman Perhatikan Pantengin teman-teman Hampir tidak tersisa kotorannya ya teman-teman ya Dari bawah sampai atas tuh Woy Luar biasa bro Oh lihat teman-teman tuh Sampai terlihat Mengkilat itu tulisannya Nissan tuh teman-teman Dan ini teman-teman Ban Bannya ini biasanya tuh ini teman-teman Ya juga berjamur Ya kan berjamur Dan akhirnya Membuat si ban ini tadi Waduh si ban Ya ban-nya ini terlihat kusam Kalau kita cuci Kadang-kadang kita kasih semir aja Juga masih tetap kusam Jadi solusi cara dan Mengatasinya Ya ini teman-teman Sisanya ini kan masih tersisa ini Nah sisanya ini kita sapukan aja Begini teman-teman ya Nah kita sapukan begini Sampai merata Nanti insya Allah udah Udah kita sapu kayak gini Kita bilas air Udah gak kusam lagi teman-teman Luar biasa kan ini Cairan HF Terus dimana pak beli cairan HFnya ini Kan lihat di Ya belinya ya di Ini teman-teman ya Belinya di Toko Kimia Dimana Toko Kimia nya Ya Toko Kimia ini ya di kota-kota Anda Saya rasa banyak teman-teman ya Tanya aja cairan HF gitu Tapi kalau teman-teman nyari cairan HF Di dekat kota teman-teman Gak ada online banyak Cuma kalau kita belinya Di Toko Kimia Yang terdekat kita Biasanya lebih Apa namanya Lebih murni Maksudnya gak banyak campurannya Kalau yang online Biasanya masih banyak campurannya Teman-teman Nah oke teman-teman Inilah hasilnya Daripada Pembersihan Velg dan ban Dengan menggunakan cairan HF Ditambah Dengan Apa itu namanya Ya dingin uji piringnya apa Kayak jendengnya Sun lag Oh Tambah sun lag Oke teman-teman ya Ini ya teman-teman Oke untuk cairan HF nya sendiri Teman-teman semuanya Cairannya itu seperti ini Ya ini kemasan dalam 1 liter Ya kalau 1 liter Di tempat saya Itu sekitar 120 Teman-teman ya 120 Kemarin saya cuma beli setengah aja 120 Dibagi 2 berapa 60 ribu Ya ini saya rasa ini murni Tidak ada campurannya Kalau teman-teman beli di online Kadang ada yang campuran Kadang yang enggak Tapi buat percobaan Tidak apa-apa teman-teman ya Dan di sisi lain Ini teman-teman ya Saya tambahkan Ini ya Oh boy Mama layak Lemon papa Ya pokoknya ini Intinya cuci piring lah ya teman-teman ya Untuk Ibu-ibu nyuci piring Ini punyaan istri saya Tadi tak curi gitu aja ya Makanya sampai habis ini Namuk yang kebarigi Oke teman-teman Teman-teman ya yang paling terpenting Ini adalah menggunakan Cairan HF Dan sama Apa ini namanya Untuk cuci piring Pokoknya wajahnya Seperti inilah Ya juga pakai Bisa pakai Itu sunlight Juga bisa Untuk takarannya Teman-teman 1 banding 2 1 banding 2 Ini pieto 1 banding 2 Itu ya contohnya Kalau teman-teman Menggunakan Cairannya Ini 1 penutup 1 penutup Ini Wah Sampai Berkeluar asapnya ya Ini teman-teman ya Sangking kerasnya Makanya teman-teman Gunakan Ukurannya ini Ini 1 penutup HF Ya teman-teman Tambahkan air 3 tutup Nah Kalau Longboardnya Itu tadi Jamurnya terlalu tebal Khususnya Dipenek Di bahan Teman-teman Bisa gunakan 1 gelas Udah 1 gelas 1 penutup Ini dengan 2 Tapi untuk Bodi Ya Untuk bodi Mobilnya Yang jamurnya Biasanya Di pinggir-pinggir Di celah-celah Ini Teman-teman Gunakan 1 banding 3 1 penutup Dengan 3 penutup Air Paham ya Teman-teman Jadi teman-teman Sahabat Semuanya Jadi bukan Niat kami Mengajarin Tidak Kami hanya Berbagi Teman-teman Yang berbagi Tentang Rahasia Rahasia Mencuci Pelet Biar kelihatan Seperti yang Teman-teman Lihat tadi Nampak begitu Wow Sekali Bersih Glowing Dan kalau Kita lihat Itu sangat Waduh Marem Kalau bahasa Jawanya Ya Jadi masih banyak Kerjaan lagi Yang kita Lakukan Nanti Dengan kita Menggunakan Cairan HF ini Baik Teman-teman Suanya Sahabat Dimanapun Anda berada Mungkin Itu saja Sedikit Tip Pembagian Pembagian Sharing Dari 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 Kang Yati Mudah-mudahan Yang sedikit Ini Bisa Bermanfaat Buat kita Semanya Ya Karena kami Hanya Apa namanya Berbagi Ya Dan yang Baik Datangnya Daripada Allah Yang kurang Datang Daripada Pribadi Kami Sendiri Teman-teman Ya Untuk itu Kalau ada Salah Silaf Tutur Kata Budi Bahasa Yang Selometan Yang Tidak Genah Ini Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Saya Doakan Teman-teman Semuanya Sentiasa Sehat Ceria Bahagia Selamat Berkarya Ya Kan Sukses Buat kita Semuanya Teman-teman Salam Dari Madiun